Sebelum masuk ke pembahasan Bang Sopo membacakan pengumuman pemenang giveaway spesial 50 ribu subscriber Selamat kepada nama-nama berikut yang pernah mendapatkan jaket dari Sobat Movie Indra Dwi Lestari, akun Instagram at Lestari underscore YGY01 Dan kemudian Optik Berizki Jogja, akun Instagram at Sarwono Setia Mukti Bagi para pemenang, silakan hubungi Sobat Movie melalui DM Instagram at Sobat.movie Untuk ukuran jaket dan juga alamat pengirimannya Sampai jumpa di giveaway selanjutnya untuk spesial 100 ribu subscriber yang akan datang Akan ada sepatu bagi 2 orang yang beruntung Jadi share sebanyak mungkin channel Sobat Movie ini Biar cepat dapat 100 ribu subscriber oke Dan kita akan adakan giveaway lagi Terima kasih atas partisipasinya Koprol Sob Kita lanjut bahas spoiler udong kian kun season 13 episode 13 Oke lah gak usah banyak mengmingmeng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Taus biru raksasa pada saat ini telah mengapung diam di laut biru Dan angin laut ini bertiup melewatinya Namun hal itu tidak bisa menyebarkan suasana tegang saat ini Di langit Tepat di depan paus raksasa ada seorang pria berambut panjang Dengan pakaian berwarna hitam Dia pun tersenyum ke arah lindong Dimana senyumannya itu sendiri benar-benar cukup menakutkan Dan hal itu Dan hal itu membawa hawa dingin yang luar biasa Lindong pada saat ini melihat pria berpakaian hitam itu Ekspresi di laut wajahnya terlihat cukup jelek Lalu berkata Kepala gua angin iblis musuan Karena lindong tidak pernah bisa membayangkan Bahwa orang seperti ini Akan melakukan pengejaran pada lindong Dan seharusnya Kekuatan dari musuan ini Merupakan ahli super Yang bisa dianggap berada di puncak Bahkan di seluruh laut iblis kekacauan Karena dia Adalah seseorang yang berada Di tahap samsara Lindong pun mengepalkan tinjunya erat-erat Karena dia pada saat ini sangat tahu Bahwa musuan ini Memiliki kekuatan yang sama Dengan tiga pimpinan gerbang yuan Dia pun mengerutkan keningnya Lalu berkata dengan lirih Ini akan menjadi merepotkan Karena jika orang yang mengejar lindong Adalah seseorang yang berada di tahap kematian mendalam Mungkin masalah itu Masih bisa dihadapi lindong Dan dia Memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri Namun yang datang kali ini Benar-benar orang yang berada di tahap samsara yang asli Di hadapan kekuatan seperti ini Lindong tidak ada apa-apanya Dia pun sekali lagi menarik nafas dalam-dalam Tatapan matanya melihat tajam ke arah musuan Lalu berkata Tidak aku duga bahwa kepala gua dari gua angin iblis Sebenarnya bersedia menurunkan harga dirinya Untuk mengejar anak muda seperti kita Musuan pun tersenyum Dan dia kini menjawab perkataan dari lindong Aku tidak mengejar kalian berdua Dan kebetulan Aku sedang melakukan perjalanan Lalu menerima berita Tentang menara perak kecil Yang telah kau rebut Setelah itu Aku mampir sebentar Untuk mencari kalian Setelah mengatakan hal ini Musuan pun kembali tersenyum pada lindong Lalu dia mengatakan Bocah Merampok orang lain itu sama sekali tidak baik Yang perlu kamu lakukan sekarang Adalah menyerahkan barang itu Dan ikutlah bersamaku Ke gua angin iblis Bagaimana? Apakah kamu setuju? Menghadapi perkataan dari musuan Lindong hanya bisa tersenyum Dia kemudian bertukar pandang dengan mulingsan yang ada di sampingnya Dan tiba-tiba saja Paus misteris menjaga laut Kini mengayungkan ekor besarnya dengan cepat Ledakan air Kini segera muncul dari lautan Dan dengan kejam Menyerang ke arah musuan Pada saat yang sama Paus biru raksasa itu pun Menyelam dengan cepat ke dalam lautan Namun kekuatan besar yang dikeluarkan paus biru raksasa Pada saat ini benar-benar menghilang Ketika jaraknya sekitar 100 kaki dari musuan Hal itu membuat musuan tersenyum Kemudian melambekan lengan bajunya Dan tiba-tiba saja air laut di tempat ini Dalam sekejap saja membeku Tubuh besar dari paus misteris menjaga laut yang tenggelam Juga berhenti Dan paus itu Benar-benar tidak bisa bergerak Musuan pun tersenyum Lalu dia berkata Benar-benar dua bocah kecil Yang cukup kasar Setelah mengatakan hal ini Musuan mengulurkan tangannya sambil mengatakan Jika itu masalahnya Aku secara pribadi Akan mengambil tindakan Setelah kata-kata dari musuan itu terdengar Kilatan dingin kali ini melintas dalam tatapan mata Lindong Kakinya pun menginjak paus dengan keras Dan dalam sekejap saja Tubuh Lindong ini telah menghilang Kemudian muncul di belakang musuan Dia pun mengeluarkan cahaya merah dari telapak tangannya Dan jejak darah kini juga muncul dari tangan Lindong Dalam sekejap saja Hal ini langsung meropek ruang kosong Dan banyak cahaya merah dengan ganas Berusaha untuk menembus titik-titik fatal Di punggung musuan Merasakan hal ini Musuan hanya bisa tersenyum tipis Dia tidak menoleh sedikit pun Yang kemudian berkata Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif Untuk menyerang pimpinan ini Keberanianmu benar-benar membuatku semakin menghormatimu Setelah mengatakan hal ini Musuan mencintikan jarinya Kemudian energi hitam dan putih tiba-tiba saja menyapu Hal itu dengan kejam Bertabrakkan dengan cahaya merah yang dikeluarkan oleh Lindong Yang akhirnya Peng Cahaya merah milik Lindong Kini langsung dipantulkan dalam sekejap saja Dan hal itu Kini telah berubah menjadi sangat mereduk Karena sebenarnya Cahaya merah ini Adalah harta karunjuan murni Gigi hiu iblis Lindong sekarang benar-benar sangat terkejut Karena harta yuan murni seperti ini Bahkan tidak mampu sedikit pun Melukai musuan Ketika hal itu Didukung penuh oleh kekuatan Lindong Karena menurut Lindong Seorang seperti musuan yang benar-benar berada di tahap samsara Kekuatannya sangat menakutkan Tidak lama kemudian sosok mungil dari mulingsan Kini telah bergegas maju Ketika dia melihat bahwa serangan Lindong Telah diblokir sepenuhnya oleh musuan Mulingsan pun Pada saat ini telah memeluk penutup peti mati kehidupan kematian Sambil berkata Jadi kenapa Jika kamu adalah kepala gua angin iblis Sekor anjing yang baik Tidak boleh menghalangi jalan seseorang Setelah mengatakan hal ini Mulingsan meluarkan kekuatan yuan yang sangat besar dari dalam tubuhnya Dan dia pun membantingkan penutup peti mati kehidupan dengan keras ke arah musuan Melihat serangan dari mulingsan Musuan pun masih terlihat acuh tidak acuh Dan dia hanya mengulurkan satu tangannya Telapak tangan musuan sendiri langsung bersentuhan Dengan penutup peti mati kehidupan kematian Dan tubuhnya Tidak bergeming sama sekali Sebaliknya Tubuh dari mulingsan pada saat ini telah dikirim terbang mundur Oleh telapak tangan musuan Setelah mengirim terbang mulingsan Tatapan mata dari musuan masih terlihat acuh tidak acuh Yang kemudian Dia pun berkata Gadis kecil Kamu benar-benar terlalu biadab Dan juga sembrono Jika kamu melanjutkan dengan cara seperti ini Maka aku harus memberimu pelajaran Setelah mengatakan hal ini Tangan dari musuan pun terulur Dan cahaya hitam putih yang berisi energi kematian kehidupan Segera merobek ruang dimensi Dan dengan cepat Menembak ke arah mulingsan Melihat serangan dari musuan itu Yang pada saat ini mengincar mulingsan Tiba-tiba saja tubuh dari lindong menghilang Dan berubah menjadi cahaya hijau Dia pun dengan cepat Langsung menyambar tubuh mulingsan Supaya tidak terkena serangan cahaya hitam dan putih Pada akhirnya Tubuh mulingsan sekarang telah dalam pelukan lindong Dan dia Nyaris terkena serangan dari musuan Setelah berhasil menyelamatkan mulingsan dari serangan musuan Ekspresi di raut wajah lindong sekarang telah berubah menjadi sangat suram Dia melihat lembut pada mulingsan yang ada di pelukannya Lalu berkata Lingsan Melarikan diri dari musuan Dan tentu saja syaratnya adalah dia harus berada di tempat ini sendirian Mulingsan yang mendengar ucapan dari lindong Tiba-tiba saja dia pun berkata Meninggalkanmu Apakah itu mungkin? Tapi percakapan antara lindong dan juga mulingsan Sebenarnya telah didengar oleh musuan Hal itu membuat musuan langsung tertawa Dan tatapan matanya Kini telah berubah menjadi dingin Ketika melihat ke arah lindong dan juga mulingsan Meskipun mulingsan tidak setuju untuk menialkan lindong Namun lindong pada saat ini melemparkan mulingsan Ke atas permukaan laut Dan setelah itu Lindong segera melampingkan lengan bajunya Sebuah cahaya merah Kini telah terbang dari dalamnya Hal itu kemudian berubah menjadi kuali raksasa Dalam sekejap saja Kuali raksasa ini telah terbuka lebar Dan akan segera menelang tubuh dari musuan Mulingsan yang telah berada di atas permukaan laut Ketika melihat pemandangan ini Dia pun berteriak dengan keras Kakak lindong Jika sesuatu terjadi padamu Aku akan meminta kakek pertama Untuk memusnahkan gua angin iblis Setelah berkata seperti ini Tubuh dari mulingsan segera berbalik Dan dia Berniat untuk menyelam ke dalam lautan Karena dia jelas menyadari Bahwa posisinya di tempat ini Jelas tidak akan memberikan banyak bantuan Untuk Lindong Dan lebih baik bagi mulingsan Adalah melarikan diri Namun musuan yang mendengar kata-kata dari mulingsan Tatapan matanya terlihat dingin Lalu dia berkata Ingin menghancurkan gua angin iblisku Setelah mengatakan hal ini Tubuh dari musuan menghilang Dan hal itu menyebabkan kuali langit yang terbakar Tidak bisa menelang tubuh dari musuan Menghilangnya tubuh dari musuan Membuat Lindong menjadi sangat terkejut Dia buru-buru berbalik ke arah mulingsan Sambil berteriak Lingsan hati-hati Karena menurut Lindong Sepertinya musuan saat ini Berencana untuk menargetkan mulingsan Mendengar teriakan dari Lindong Wajah kecil dari mulingsan berubah menjadi sangat tegang Dan sebelum tubuhnya bisa masuk ke dalam air Tiba-tiba saja musuan muncul di permukaan laut Dan dengan keras Menginjak laut yang ada di bawahnya Pada akhirnya Peng Seluruh air laut di tempat ini meledak Dan hal itu berubah menjadi ombak yang cukup tinggi Yang pada akhirnya sosok mungil dari mulingsan Dikirim terbang Oleh ledakan gelombang air Kekuatan perkasa dari musuan Menyebabkan mulingsan Langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya Melihat adegan ini Tatapan kemarahan Segera terlintas di mata Lindong Dia mengepalkan kedua tinjunya Lalu mengatakan Musuan Kau benar-benar jabingan Namun musuan Saat ini mengapekan ucapan dari Lindong Tubuhnya langsung bergerak Dan dalam sekejap saja muncul di depan mulingsan Dua jarinya telah dilengkungkan Dan kemudian Cahaya hitam dan putih Kini telah muncul di ujung jari dari musuan Hal itu Segera berubah menjadi belati hidup dan mati Yang tanpa ampun Akan menusuk tenggorokan dari mulingsan Tapi tiba-tiba saja Peng Ketika serangan dari musuan itu Hanya berjarak satu kaki dari tenggorokan mulingsan Air laut di bawahnya meledak dengan keras Dan dengan cepat Sebuah cahaya biru dengan aura hitam putih Telah keluar dari dalam air Dan hal itu Langsung memberikan serangan Pada musuan Melihat serangan yang tiba-tiba ini Membuat ekspresi diraut wajah musuan berubah Dan serangannya berhenti Kemudian dia membelokan serangan itu Berbenturan dengan keras Melawan cahaya biru Dan akhirnya Tung Kekuatan yang sangat menakutkan dari benturan itu Membuat air laut di tempat ini Meledak dengan keras Tidak lama setelahnya Sosok seperti hantu bergegas keluar Dari dalam ledakan air Dan dia Kini telah menangkap mulingsan yang ada di udara Tubuh dari musuan sendiri kini telah tersentak beberapa langkah ke belakang Ekspresi diraut wajahnya berubah menjadi sangat jelek Lalu dia berkata Siapakah saudara yang terhormat ini Kenapa kamu ikut campur Dalam masalah gua angin iblisku Ledakan air laut yang tadinya ada di udara Sekarang telah benar-benar turun Di sisi lain Tatapan mata Lindo terlihat cukup heran Karena dia sekarang Melihat seorang pria muda Dengan pakaian berwarna biru Telah berdiri di udara Pria ini cukup tampan Dan Lindo bisa merasakan Bahwa kekuatan di dalam tubuhnya Sangat mengerikan Seolah-olah Dia adalah penguasa lautan Pria itu pada saat ini telah memeluk mulingsan Dia menatap tajam ke arah musuan Sambil tersenyum Sang pria pun mengatakan Gua angin iblis Celakalah dirimu Apakah kamu pikir Kau memiliki kualifikasi untuk memberikan pelajaran Pada seseorang yang berasal dari Klan Pausage Abadiku Mendengar kata-kata dari sang pria itu Ekspresi diraut wajar dari musuan Telah berubah menjadi cukup gelap Lalu dia mengatakan Klan Pausage Abadi Hal ini benar-benar membuat musuan menjadi tercengang Karena dia juga telah mendengar Nama dari klan Pausage Abadi Dan itu merupakan vaksi terkuat Di Laut Iblis Kekacauan Dan klan Pausage Abadi Merupakan salah satu pimpinan Dari suku Iblis Laut Karena sebenarnya Suku Iblis Laut itu Terdiri dari banyak klan Yang tidak terhitung jumlahnya Dan klan Pausage Abadi ini Adalah salah satu penguasa Di antara mereka Sangat jarang vaksi dari manusia Di Laut Iblis Kekacauan ini Yang memiliki kualifikasi untuk bertarung Melawan klan Pausage Abadi Dan kuah angin iblis Benar-benar tidak bisa dibandingkan Dengan klan ini Tatapan mata Mulingsan yang ada Di pelukan dari sang pria Raut wajahnya Kini terintas sebuah kegembiraan Dan setelah itu Mulingsan pun berakting Seperti bocil yang akan menangis Sambil berkata Kakek ketiga Cepingan itu dia bilang Akan membunuhku Kata-kata dan juga ekspresi Mulingsan ini tampak menyedihkan Selain itu Juga ada bekas darah Di sudut mulutnya Hal ini Semakin memperkuat akting Dari Mulingsan Siapapun yang melihat Gadis kecil ini Pasti akan langsung percaya Dengan kata-katanya Sementara pria berbaju biru Kini telah menundukkan Kepalanya untuk melihat Mulingsan Sambil tersenyum hangat Dia pun menggosok Kepala kecil dari Mulingsan Lalu mengatakan Tenanglah Kakek ketiga sudah ada Di tempat ini Dan tidak ada satupun orang Yang bisa menyentuhmu Setelah mengatakan hal ini Kakek ketiga mengangkat kepalanya Dia menatap tajam karahusuan Dan memiliki niat Membunuhnya sangat besar Lalu berkata Sejak kapan gua angin iblismu Menjadi begitu berani Dan kamu Bahkan saat ini Telah berani menyentuh Anggota Dari klan paus Sagiabadi ku Musuhan pun segera Mengerutkan alisnya Karena perkembangan situasi ini Jelas melebih harapannya Dia tidak pernah bisa membayangkan Bahwa ternyata Gadis kecil itu Adalah seseorang yang berasal Dari klan paus Sagiabadi Dan tampaknya Mulingsan memegang Posisi cukup penting Di dalam klan paus Sagi sendiri Pada saat ini Jelas musuhan sedikit takut Pada klan paus Sagiabadi Berdasarkan informasi Yang telah dia terima Klan paus Sagiabadi ini Memiliki seseorang Yang berada di tahap reinkarnasi Fondasi seperti ini Berkali-kali lebih kuat Daripada gua angin iblis Meskipun musuhan Jelas menyadari kekuatan besar Dari klan paus Sagiabadi Tapi bagaimanapun juga Dia pada saat ini Adalah seorang yang berada Di tahap samsara Dan bisa dianggap Sebagai salah satu individu Tingkat atas Di laut iblis Kekacauan Ekspresi di raut Wajah musuhan Menjadi semakin jelek Ketika diejek Oleh kakek ketiga Dari mulingsan Namun tidak lama kemudian Musuhan tertawa Dengan dingin Dan dia berkata Kedua bocah itu Telah mengambil Sesuatu dari Tangan gua angin iblisku Jangan bilang Bahwa aku sebagai pimpinan Tidak bisa bertindak Untuk merebutnya kembali Meskipun klan paus Sagiabadimu cukup kuat Namun apakah Kamu berpikir Bahwa semua orang Di dalam gua angin iblisku Adalah orang lembut Yang bisa Kamu permainkan Mendengar ucapan Dari musuhan Pria berbaju biru Pada saat ini Cukup terkejut Dia melirik Arah Lindong Lalu mengatakan Merebut sesuatu Merebut sesuatu milikmu Segera setelah itu Pria berbaju biru itu Pun tersenyum Penuh ejekan Dan dia kembali Mengatakan Gua angin iblismu Dapat dianggap Memiliki reputasi Yang cukup bagus Di laut iblis Kekacauan Namun barang-barang Yang kamu miliki Bisa direbut Oleh dua bocah kecil Apalagi yang bisa Aku katakan Selain kamu Adalah orang Yang tidak berguna Di sisi lain Lido pada saat ini Menggosok hidungnya Dan dia merasa Bahwa pria berbaju biru ini Memang sengaja Memprovokasi Wusuhan Dan kata-kata Yang dia ucapkan Bahkan akan membuat Wusuhan Menjadi sangat marah Dan benar saja Ketika Lido melihat Karah Wusuhan Pada saat ini Orang itu Ekspresi wajahnya Telah sangat jelek Karena dia Sebenarnya emosi Dengan ejekan Dari pria berbaju biru Namun tiba-tiba saja Wusuhan perlahan Melangkah maju Dia pun lalu berkata Aku sudah lama Mendengar tentang reputasi Dari klan Pao Sagiabadi Dan sekarang Karena aku telah Bertemu denganmu hari ini Aku benar-benar Ingin melihat Seberapa besar Bobot yang sebenarnya Dimiliki Dengan reputasi ini Setelah mengatakan hal ini Wusuhan Mengeluarkan kekuatan Yuan yang megah Dari dalam tubuhnya Dan area Dalam jarak 100 ribu kaki Kini telah berubah Menjadi sangat Terdistorsi Melihat tindakan dari Wusuhan Pria berbaju biru Tertawa pelan Lalu mengatakan Jika kamu ingin Bermain-main Maka aku akan Menemanimu Segera setelah itu Pria berbaju biru ini Menepuk lembut Mulingsan Yang ada di pelukannya Dan kekuatan Yang cukup lembut Pada saat ini Telah mengantarkan Mulingsan Menuju Karah Lindong Segera setelah itu Sang pria berbaju biru Melampaikan lengan bajunya Dan air laut yang ada Di bawahnya Dalam sekejap saja Menjadi bergejolak Gelombang yang sangat besar Kini juga langsung terbentuk Dan hal itu Berubah menjadi Tirai air Yang tingginya Ratusan ribu kaki Sementara Sang pria berbaju biru Kini melayang di udara Tepat di belakang Tirai air itu Adegan ini Benar-benar terlihat Cukup spektakuler Pada saat menyaksikan Pemandangan ini Lindongnya bisa terdiam Lalu dia berkata Kekuatan ini Sangat menakutkan Karena sebenarnya Ini adalah pertarungan Seseorang yang berada Di tahap samsara Dan level ini Dianggap sebagai level teratas Bahkan di seluruh dunia Saat ini Pertarungan di antara mereka Bahkan bisa menyebabkan Dunia berubah Sementara Mulingsan Yang ada di samping Lindong Dia tersenyum lalu Mengatakan Kakak Lindong Dia adalah kakek ketigaku Yang bernama Mulan Bukan Mulan Jamila Dan dia Cukup kuat Namun kakek pertama Bahkan lebih kuat darinya Mendengar ucapan dari Mulingsan Sebuah kata kejutan Melintas di mata Lindong Dia pun Pada saat ini Langsung mengatakan Benar-benar memang layak Menjadi orang Dari klan Pau Sagiabadi Karena kekuatan Dari tetua Mulan ini sendiri Sudah berada Di tahap samsara Dan kakek pertama Yang disebutkan oleh Mulingsan Bahkan lebih kuat darinya Berarti Kakek pertama itu Telah benar-benar Berada di tahap reinkarnasi Dan level seperti ini Adalah eksistensi puncak Di dunia Lindong tidak pernah Bisa membayangkan Bahwa klan Pau Sagiabadi Akan memiliki individu Yang sangat kuat Suara gemuruh Yang keras pun terdengar Ekspresi di raut Wajah usuhan Kali ini telah berubah Menjadi sangat dingin Ketika dia melayang Di udara Tiba-tiba saja Dia mengulurkan tangannya Energi hitam Dan putih yang mengerikan Telah tersambung keluar Dari dalam tubuhnya Hal itu Dalam sekejap saja Berubah menjadi Ular piton hitam dan putih Yang ukurannya Puluhan ribu kaki Pergerakan dari Ular piton raksasa ini Membuat ruang yang ada Sekitarnya menjadi Sangat terdistorsi Dan Lido yang melihat Hal ini Benar-benar sangat Mengerikan Karena Lido pada saat ini Mengerti Bahwa ketika Piton besar ini Mengayunkan tubuhnya Secara acak Bahkan hal itu Akan bisa langsung Membunuh Seseorang yang berada Di tahap kematian Mendalam Tidak lama kemudian Musuhan pun Berteriak dengan Keras Telapak tangan Dunia bawah Surgawi Sembilan Kedalaman Segera setelah itu Ular piton hitam putih Kini telah melakukan Pergerakan Tubuhnya Benar-benar Melosat dengan Sangat cepat Dan bergegas Menuju Ke arah Mulan Ketika melihat hal ini Alis mata Dari tetua Mulan Terangkat Sambil berkata Kau memang memiliki Beberapa kemampuan Setelah mengatakan hal ini Kedua telapak tangan Dari Mulan pun berputar Dan gelombang besar Setinggi ratusan kaki Juga tiba-tiba Saja naik Dan hal itu Berubah menjadi Paus Biru Raksasa Yang telah membentang Tanpa henti Mulan pun tersenyum Sambil berkata Telapak paus Leluhur Setelah mengatakan hal ini Dia meleparkan Pukulan Karat depan Pada akhirnya Paus Biru Raksasa Kini langsung bertabrakan Dengan ular piton Hitam putih Dan kemudian Peng Ketika tabrakan itu terjadi Dunia mulai menunjukkan Tanda-tanda untuk keruntuh Dan seluruh ruang Di tempat ini Menjadi sangat Terdistorsi Bahkan badai Yang sangat mengerikan Juga langsung tersebar Dalam area Ratusan ribu kaki Sementara lautan Di bawahnya Juga langsung berubah Menjadi pusaran air Yang benar-benar Dalam Namun hal itu Hanya berlangsung singkat Sebelum pada akhirnya Pusaran air itu Kembali normal Lindong sendiri pada saat ini Telah menarik tubuh dari Mulingsan Untuk segera mundur Dan Lindong Bisa merasakan Dadanya terasa sakit Ketika terguncang Lepas gelombang ledakan Antara tabrakan paus Dengan ular piton Badai yang ada Di seluruh langit ini Secara alami berangsur-angsur Menjadi cukup tenang Lindong segera mengangkat Kepalanya Dan dia pada saat ini Bisa melihat dua sosok Yang telah melayang Di udara Dari dua sosok itu sendiri Telah mengeluarkan aura Yang sangat menakutkan Dan jelas pertempuran ini Sangat sulit untuk menentukan Siapa yang akan keluar Sebagai pemenangnya Karena kedua belah pihak Benar-benar berada Di tahap samsara yang asli Jika mereka tidak mengeluarkan Serangan pamungkas Maka akan sangat sulit Untuk melihat Siapa yang akan keluar Sebagai pemenang Ekspresi raut wajah Wusuan pada saat ini Terlihat cukup suram Dia menarik nafas Dalam-dalam Kemudian menenangkan Emosi di dalam hatinya Mengingat situasi saat ini Jelas bagi Wusuan Tidak akan pernah bisa Mengambil Menara perak kecil Pada saat melihat Perubahan ekspresi Di wajah Wusuan Mulan pun tertawa Lalu berkata Kau bisa melupakan Untuk mengambil barang itu Perlakukan hal itu Sebagai permintaan maaf Karena kamu Telah melukai Cucu perempuanku Mendengar hal ini Sudut mata dari Wusuan Berkedut Lalu dia mengatakan Gua angin iblisku Tidak akan pernah Menyerah begitu saja Dalam masalah ini Mendapat perkataan Seperti itu dari Wusuan Mulan pun hanya Bisa tersenyum Lalu dia berkata Terlepas dari apa yang Kamu rencanakan Klan Pausagi Abadiku Akan menemanimu Sampai akhir Namun aku harus Mengingatkan Jika sampai terjadi Sesuatu pada Mulingsan Kemungkinan Gua angin iblismu Akan segera lenyap Dari laut iblis Kekacauan ini Mendengar ancaman Dari Mulan Pupil mata dari Wusuan menjadi Menegang Dia tertawa dingin Lalu mengatakan Meskipun Klan Pausagi Abadimu sangat kuat Tapi aku khawatir Kamu harus Membayar harga Yang tinggi Jika berniat Untuk melenyapkan Gua angin iblisku Setelah mengatakan Hal ini Wusuan merasa Tidak bisa melakukan Apapun lagi Di tempat ini Dia segera Melapikan lengan bajunya Dan membuat Ruang yang ada Di depannya Menjadi terdistorsi Segera setelah itu Wusuan pergi Dan menghilang Dari tempat ini Menghilangnya Wusuan Membuat lidong Bisa menarik Nafas lega Karena merasa Terbebas dari Masalah Sementara ekspresi Di raut wajah Mulingsan Kali ini terlihat Cukup jelek Ketika melihat Kepergian dari Wusuan Dan kemudian Mulingsan pun Berteriak Kakek ketiga Kenapa kamu menjadi Orang yang tidak berguna Kamu bahkan Tidak bisa Menghabisinya Kakek ketiga Yang bernama Mulan yang masih Mengambang di udara Dia pun melihat Ke arah Mulingsan Tanpa daya Sambil mengatakan Bocah kecil Kekuatan orang itu Juga berada di tahap Samsara Apakah kamu pikir Aku sedang berurusan Dengan tempe goreng Setelah mengatakan Hal ini Tubuh dari Mulan Menghilang Dan dia Muncul di samping Mulingsan Lalu mengatakan Gadis kecil Apakah kamu tahu Betapa khawatirnya Klan Karena kamu menyelinap Untuk keluar Mulingsan yang sambil Mengguncang kuncir Di kepalanya Dia pun kiri berkata Kakek Tempat itu Sangat membosankan Dan tiba-tiba saja Mulingsan menarik Tangan dari Lindong Sambil mengatakan Kakek ketiga Perkenalkan Ini adalah kakak Lindong Dan dia Telah berkali-kali Menyelamatkan diriku Lindong pun segera Menangkupkan Dua tangannya Ke arah Mulan Sambil mengatakan Salam Hormat Tetua Sementara Tetua Mulan Sendiri Ketika melihat Lindong Dia hanya bisa Tertawa Lalu mengatakan Ternyata Kamu adalah Lindong ya Aku sudah lama Mendengar tentang Namamu Mendengar ucapan Dari Tetua Mulan Lindong Benar-benar Sangat terkejut Lalu dirinya Berkata dalam hati Tetua Mulan Ini Benar-benar Telah mendengar Namaku Melihat keterkejutan Di raut wajah Lindong Tetua Mulan Hanya bisa Tersenyum Lalu dia Mengatakan Lindong Kamu semakin Mahir saja Dalam menggunakan Transformasi tubuh Naga Hijau Surgawi Dan sekali lagi Lindong dibuat Sangat terkejut Tiba-tiba saja Dia mengerti sesuatu Bahwa sepertinya Tetua Mulan ini Pernah bertemu Dengan Raja Naga Kingshi Lindong Lindong pada saat Menatap tetua Mulan Yang ada di depannya Dengan raut wajah terkejut Lalu Lindong bertanya Apakah tetua Mulan Pernah bertemu Dengan Raja Naga Kingshi Sebelumnya Mulan pun tersenyum Sambil mengagukan Kepalanya Tatapan mata dari Mulan Segera menyapu Ke arah Lindong Sambil tertawa Dia mengatakan Aku sangat jarang Melihat Kingshi Untuk berpikir Begitu tinggi Tentang seseorang Dari generasi muda Bocah kecil Sepertinya kamu Memang cukup luar biasa Mendengar ucapan Dari tetua Mulan Lindong hanya Bisa tertawa kecil Karena dia tidak tahu Bagaimana caranya Raja Naga Kingshi Mengevaluasi Tentang dirinya Namun pada saat ini Lindong benar-benar Berterima kasih Pada Raja Naga Kingshi Dan jika bukan Karena pertolongan Raja Naga Kingshi Yang telah rela Untuk merobek Ruang dimensi Untuk membantu Lindong kabur Dari kota iblis yang unik Kemungkinan dia Beserta dengan Dua saudaranya Tidak akan pernah Bisa melarikan diri Dari tangan Tiga kepala Gerbang Dan Lido pada saat ini Dan Lido pada saat ini berpikir Jika dia memiliki Kesempatan untuk Bertemu dengan Raja Naga Kingshi Di masa depan Dia akan membayar Hutang ini Meskipun Lido sadar Bahwa Raja Naga Kingshi Sekarang Telah menjadi Eksistensi puncak Di dunia Tapi Lido percaya Bahwa dia Suatu saat nanti Akan bisa mencapai Levelnya Dan satu-satunya Hal yang dibutuhkan oleh Lindong Hanyalah sebuah waktu Tidak lama kemudian Mulingsan Dia bertanya pada Kakek Mulan Kakek ketiga Kenapa kamu datang Ke tempat ini Kakek Mulan pun Kemudian mengatakan Bocil Ini semua karena Ulahmu Yang membuat Banyak masalah Dan sebelumnya Aku telah mendapatkan Informasi tentang Klan Hiu Iblis Darah Dan aku takut Akan terjadi Sesuatu padamu Jadi aku rela Untuk keluar Dan juga Mencarimu Mulingsan pun Kemudian dengan Nada suara yang marah Dia mengatakan Hiu-hiu bau dari Klan Hiu Iblis Darah itu Memang telah berhasil Menangkapku Dan bahkan Aku telah diberikan Segel Oleh jabingan tua Chen Liao Jika bukan karena Bantuan dari Kakak Lindong Kemungkinan aku Akan kembali Tertangkap Oleh orang-orang itu Mendengar perkataan Dari Mulingsan Tatapan mata Dari kakek Mulan Terlihat sangat marah Dia mengusap Kepala dari Mulingsan Lalu berkata Chen Liao ya Kamu bisa percaya Bahwa mulai saat ini Kakek ketiga Secara pribadi Akan mencari Orang itu Pada saat ini Klan Hiu Iblis Darah Benar-benar Menjadi semakin liar Dan juga berani Mereka beraninya Menyentuh Anggota klan Pausaki Abadiku Sepertinya Ini adalah Waktu yang tepat Untuk memberikan Mereka pelajaran Setelah mengatakan Hal ini Tatapan mata Dari kakek Mulan Melihat pada Mulingsan Lalu dia mengatakan Lingsan Pada saat ini Sangat berbahaya Bagi seorang gadis kecil Sepertimu Untuk berkeliaran Di dunia luar Namun Mulingsan Dia segera menjawab Perkataan dari kakeknya Tapi kakek Aku tidak ingin kembali Mendengar kata-kata Dari Mulingsan Hal itu Membuat kakek Mulan Menjadi tidak berdaya Dan dengan lembut Dia pada saat ini Mencoba untuk Menyakinkan Mulingsan Tapi nampaknya Mulingsan sudah Mengambil keputusan Lindong pun Kali ini hanya Bisa terdiam Ketika melihat Perdebatan antara Kakek Mulan Dengan Mulingsan Hal itu membuat Lindong menggelengkan Kepalanya Dan dia mengabaikan Perdebatan mereka berdua Tubuhnya Kini langsung turun Dan mendarat Di Paus Mitterius Setelah itu Lindong memulihkan Dirinya Perdebatan antara Kakek Mulan Dengan Mulingsan ini Telah berlangsung Selama beberapa menit Segera setelah itu Lindong melihat Kakek Mulan Tersenyum pahit Saat dia menarik Mulingsan Untuk segera turun Dari udara Dan kini Kakek Mulan Telah berada Di hadapan Lindong Dia pun segera Menangkupkan tangan Karah Lindong Sambil tersenyum Kakek Mulan pun Mengatakan Saudara Lindong Gadis kecil ini Telah bersih keras Untuk pepergian Denganmu Oleh karena itu Aku harap Kamu bisa membantu Untuk merawatnya Mendengar tindakan Dari kakek Mulan Hal itu membuat Lindong sedikit terkejut Sebelum pada akhirnya Dia melihat Pada Mulingsan Yang kali ini Mata dari gadis kecil itu Berkedap-kedip Dengan sangat cepat Lindong hanya bisa tertawa Lalu dirinya mengatakan Tetua Mulan Kamu terlalu sopan Mulingsan dan juga diriku Sudah menjadi teman Jika dia benar-benar Ingin ikut Denganku Maka aku tidak akan Pernah keberatan Untuk melakukannya Dan aku Juga tidak akan Pernah mengeluh Mendengar jawaban Dari Lindong Kakek Mulan pun Tersenyum Lalu dia mengatakan Jika begitu Aku harus berterima kasih Pada Saudara Lindong Dan pada saat ini Aku telah menerima Permintaan Untuk bertemu Dengan Kingshi Karena ada Beberapa hal Yang harus aku Selesaikan Dengannya Maka dari itu Aku juga tidak bisa Membawa Gadis kecil ini Lindong pun Mengagukan kepalanya Meskipun dia Penasaran dengan Urusan apa Yang akan dilakukan Oleh kakek Mulan Dan juga Raja Naga Kingshi Tapi Lindong Tidak kepo Tentang hal itu Dan tiba-tiba saja Kakek Mulan pun Segera mengubah Topik pembicaraan Lindong Aku telah mendengar Dari Mulingsan Bahwa kalian berdua Sedang menuju Ke wilayah Laut Petir Langit Lindong pun Tidak menyembunyikan Apapun Dia pun tersenyum Sambil menjelaskan Benar Kita pada saat ini Telah merebut Menara Perak Kecil Dari Gua Angin Iblis Dan tampaknya Hal ini adalah Kunci Untuk memasuki Tempat tinggal Gua Dari ahli Tahap reinkarnasi Dan kami Ingin pergi Untuk melihat Apakah kami akan Bisa mendapatkan Pertemuan Yang cukup Beruntung Kakek Mulan pun Berfikir sejenak Sebelum dia Berkomentar Wilayah Laut Petir Langit Memang cukup unik Dan tidak heran Bahwa di tempat itu Ada Gua Dari tempat tinggal Seorang yang berada Di tahap reinkarnasi Mendengar hal ini Lido sedikit terkejut Lalu dia bertanya Apakah Tetua Mulan Tahu tentang Wilayah Laut Petir Langit Kakek Mulan pun Segera menjawabnya Kami berasal dari Suku Iblis Laut Dan kami secara alami Memiliki waktu yang Jauh lebih banyak Untuk melakukan Navigasi Di Laut Iblis Kekacauan ini Daripada kalian Yang hanya Seorang manusia Lindong pun Kemudian mengatakan Jika begitu Kenapa Tetua Mulan Tidak ikut dengan kami Dengan adanya Orang kuat Sepertimu Kemungkinan Tidak akan ada Satupun orang Yang mampu Untuk mengganggu Kita lagi Mendengar ucapan Dari Lindong Kakek Mulan Segera mengatakan Pada saat ini Aku mungkin Memang tahu Tentang wilayah Laut Petir Langit Tapi aku Sebenarnya Belum pernah masuk Ketempat itu Karena sebenarnya Wilayah itu Memiliki segel Yang cukup kuat Dan orang-orang Di level ku Tidak akan pernah Bisa masuk Ketempat itu Lindong pun Sedikit terkejut Dan dia Tidak menyangka Bahwa wilayah Laut Petir Langit Benar-benar Memiliki segel Untuk menjadi Batasan Seperti itu Namun Lindong juga Cukup senang Karena jika Pesaingnya adalah Orang-orang yang kuat Kemungkinan Lindong tidak akan Pernah bisa Mendapatkan Apapun Dan terlebih lagi Hal ini Berkaitan Dengan batu Simbol Petir Tidak lama kemudian Kakek Mulan pun berkata Menurut yang aku tahu Ada total Tiga kunci Untuk bisa Memasuki Gua Dan salah satunya Adalah Menara Perak Yang telah ada Di tanganmu Sementara Dua Menara Perak Yang lainnya Telah muncul Di wilayah Laut yang lain Dan dikabarkan Bahwa pada saat ini Sudah memiliki Pemiliknya sendiri Lindong pun Lalu bertanya Siapa yang berhasil Mendapatkan Dua kunci lainnya Kakek Mulan Sambil tertawa Dia menjawabnya Mereka adalah Aula langit Misterius Dan juga Gerbang Sembilan Tenang Mereka Adalah Faksi yang cukup kuat Di Laut Iblis Kekacauan Dan sepertinya Tidak akan mudah Bagimu Mendapatkan Bagian Dari Gua itu Mendengar hal ini Tatapan mata dari Lindong menjadi Sangat fokus Lalu dia Mengatakan Aula langit Misterius Sembilan Gerbang Tenang Karena Lindong Juga pernah Mendengar Nama ini Yang merupakan Faksi kuat Di wilayah Laut Iblis Kekacauan Dan mereka Bisa dianggap Sebagai penguasa Yang jauh lebih Kuat Dari Gua Angin Iblis Lindong pun hanya Bisa tersenyum Lalu dia Mengatakan Ini memang Akan sedikit Merepotkan Namun Karena wilayah Laut Petir Sangat membatasi Orang-orang yang kuat Untuk bisa masuk Kedalamnya Maka aku Tidak perlu Takut Kakek Mulan pun Hanya bisa tertawa Mendengar ucapan Dari Lindong Dia pun Lanjut Mengatakan Kamu memang Memiliki Keberanian Yang besar Tidak heran Jika King Xi Memiliki Evaluasi Yang tinggi Padamu Tapi tenanglah Aku pada saat ini Akan menemani Kalian berdua Di dalam melakukan Perjalanan ini Jika tidak Kemungkinan besar Musuhan akan datang Kembali Dan dia Akan menjadi orang Yang merepotkan Untuk kalian berdua Mendengar kata-kata Dari Tetua Mulan Lindong pun Menangkupkan Kedua tangannya Lalu berkata Jika begitu Maka aku akan Merepotkan Tetua Mulan Di dalam hati Lindong sebenarnya Merasa lega Karena pada akhirnya Tetua Mulan Dan akan menjadi pelindung Untuk mereka Dan dengan kekuatan Dari Tetua Mulan Maka Lindong Tidak perlu takut Akan bertemu Dengan orang-orang Seperti Wosuhan Dan pada saat ini Lindong juga sadar Bahwa alasan Tetua Mulan Bersedia ikut dengannya Adalah Karena Mulingsan Tindakan ramah Dari Tetua Mulan ini Membuat Lindong Meninggalkan Kesan yang baik Padanya Tidak lama kemudian Paus misteris Menjaga laut Jageran mengepakkan Ekornya Dan tubuhnya yang besar Kini segera masuk Kedalam lautan Lalu bergerak Dengan cepat Waktu pun terus berlalu Dan sekarang Malam pun telah Tiba Sementara Mulingsan Pada saat ini Sudah tertidur Nyenyak Di atas Paus besar Dan Lindong sendiri Juga duduk Dengan tenang Di sana Gelombang demi Gelombang kekuatan Yuan yang cukup Agung Kini telah keluar Dari dalam tubuh Lindong Seperti Sebuah air Yang banjir Dan dua tetes serum Kelahiran spiritual inti Pada saat ini Telah berada di telapak tangan Dari Lindong Segera setelah itu Lindong pun menyerap Serum kelahiran spiritual inti Dan di saat yang sama Energi kehidupan Yang benar-benar megah Kini telah masuk Kedalam tubuh Lindong Kekuatan Yuan Di dalam tubuhnya Menjadi semakin melimpah Dengan kecepatan Yang sangat mengejutkan Sementara ekspresi Dari tetua Mulan Yang melihat Tindakan dari Lindong Dia pun hanya bisa tersenyum Sambil mengatakan Dasar yang stabil Karena pada saat ini Tetua Mulan memang sedang Memperhatikan Kultivasi dari Lindong Sebuah keterkejutan Juga melintas Di dalam matanya Karena biasanya Kekuatan Yuan Dari seseorang Akan terasa cukup dangkal Ketika orang itu Meningkatkan kekuatan Yuan Di dalam tubuhnya Secara dramatis Namun pada saat ini Meskipun kekuatan Yuan Di dalam tubuh Lindong Meningkat dengan pesat Tapi hal itu Benar-benar terasa padat Dan juga stabil Seolah-olah Kekuatan Yuan Yang meningkat Masih bisa dikendalikan Dengan sempurna Di bawah pengamatan Dari tetua Mulan Energi kehidupan Yang benar-benar padat Di dalam tubuh Lindong Secara bertahap Telah bergabung sempurna Dengan energi Yuan Namun pada saat ini Lido masih belum bisa Sepenuhnya Menerobos ke tahap kehidupan Mendalam tingkat lanjutan Tetua Mulan Yang bisa melihat Teriak energi Yuan Di dalam tubuh Lindong Menjadi melemah Dia pun tertawa kecil Lalu berkata Sepertinya bocah ini Masih memerlukan Selangkah lagi Bocah kecil Karena aku telah Memintamu Untuk menjagamu Lingsan Maka aku akan Memberimu hadiah hari ini Setelah mengatakan hal ini Tetua Mulan Mengelurkan tangannya Dan sebuah energi kehidupan Yang benar-benar padat Kini telah berkumpul Di telapak tangan itu Sesaat kemudian Berubah menjadi kristal energi kehidupan Yang besarnya Seukuran ibu jari Bahkan di dalam kristal ini sendiri Memiliki energi kehidupan Yang agung dan murni Selain itu Kekuatannya telah jauh Melampaui tetesan Dari serum kelahiran spiritual inti Jelas intervensi dari Tetua Mulan ini Adalah sesuatu yang Tidak biasa Tidak lama kemudian Tetua Mulan Mencentikan jarinya Dan kristal energi kehidupan Berubah menjadi kilatan cahaya putih Yang langsung menembak Kemudian masuk ke dalam tubuh Lindong Dalam sekejap saja Hal itu menimbulkan suara dengungan Tubuh Lindong tiba-tiba bergetar Ketika kristal putih Telah memasuki tubuhnya Dan fluktuasi energi Yuan Di dalam tubuh Lindong Yang awalnya melemah Kini telah sekali lagi muncul Dengan cara Yang bahkan lebih ganas Kekuatan yang berputar-putar Pada saat ini Telah naik di sekitar tubuh Lindong Dan hal itu Bertabrakan satu sama lain Tidak lama kemudian Sebuah cahaya putih Juga telah naik Dari dalam tubuh Lindong Energi kehidupan dari cahaya putih ini Bahkan lebih murni Dari energi kehidupan Yang terkandung Dalam serum kelahiran spiritual inti Dalam sekejap saja Energi Yuan di dalam tubuh Lindong Dengan cepat Bergabung dengan cahaya putih Setelah penggabungan ini Aura di tubuh Lindong Yang awalnya melemah Kini telah berubah kembali Menjadi sangat liar Sementara roh Yuan Yang ada di dalam dantian Lindong Pada saat ini Terus menerus melahap kekuatan Yuan Yang benar-benar agung Suara ledakan Juga terus terdengar Di dalam tubuh Lindong Aura di dalam tubuh Lindong Sendiri telah meningkat Dengan pesat Dan Lido bisa merasakan Kekuatan yang besar Di dalam tubuhnya Dia pun Kemudian bergumam Kehidupan mendalam Tingkat lanjutan Karena setelah Lido Mendapatkan hadiah Dari kakek Mulan Pada akhirnya dia Sekarang telah bisa Meningkatkan kekuatannya Menjadi level kehidupan Mendalam tingkat lanjutan Dan cahaya putih Yang meloncak di dalam tubuh Lindong Tiba-tiba saja Kini telah bergerak mundur Dengan cepat Setelah Lindong Berada di tahap kehidupan Mendalam tingkat lanjutan Pada akhirnya Hal itu berubah Menjadi cahaya kristal Dan menghilang Di dalam dantian Lindong Pada saat ini Pikiran Lindong telah Tenggelam ke dalam dantiannya Dia bisa melihat Tubuh kristal berwarna putih Seukuran ibu jari Telah mengambang Di dalamnya Dan ada riak Energi kehidupan Yang cukup besar Menyebar darinya Jelas Lindong pada saat ini Tidak bisa sepenuhnya Memperbaiki Dan menyerap hadiah Pemberian dari kakek Mulan Dan sepertinya Kristal energi kehidupan Akan bisa membantu Lindong lagi Ketika dia Ingin membuat terobosan Di masa depan Tidak lama kemudian Mata Lindong yang tertutup rapat Kini telah terbuka Dan jejak cahaya Kini telah muncul Di atas kepala Lindong Hal itu langsung Merobek malam yang gelap Sekelompok udara putih Kini telah dihembuskan Dari dalam tenggorokan Lindong Dan pada saat ini Lindong bisa merasakan Bahwa energi Yuan Di dalam tubuhnya Benar-benar Seperti air yang banjir Hal itu Membuat raut wajah Dari Lindong Terlihat cukup gembira Lindong pun Kemudian berkata Pada akhirnya Aku telah berada Di tahap kehidupan Mendalam Tingkat lanjutan Setelah Lindong berkata Seperti ini Sebuah tawa terdengar Dari samping Lindong Dia buru-buru melihat Yang ternyata itu adalah Tetua Mulan Yang langsung mengatakan Lindong Selamat karena kau telah naik level Hal ini dikatakan oleh Tetua Mulan Sambil tiduran Di bagian belakang Dari paus Lindong pun Buru-buru menangkupkan Kedua tangannya Sambil mengatakan Tetua Terima kasih banyak Atas bantuanmu Karena secara alami Lindong bisa merasakan Dari mana asal usul Kristal energi kehidupan Yang ada di dalam tubuhnya Siapa lagi yang bisa Membentuk kekuatan Dari energi kehidupan Yang sangat kuat Dan juga murni Selain ahli elit Yang telah mencapai Tahap samsara Tetua Mulan pun hanya Bisa tersenyum Karena Lindong Dan tiba-tiba saja Tatapan matanya Melihat tajam Lalu berkata Itu karena pondasimu Sekokoh batu karang Jika tidak Maka aku tidak akan Ikut campur tangan Karena kemungkinan Kekuatan yang aku Masukkan ke dalam tubuhmu Hanya bisa menghancurkan Tubuhmu sendiri Dan apalagi Jika sampai King Si mengetahui hal ini Dia pasti akan Langsung bertengkar Denganku Karena dia Telah memberikan Transformasi tubuh Naga hijau padamu Kemungkinan Dia juga mengharapkan Banyak hal Dari dirimu Lindong pun Kemudian mengatakan Tetua King Si Juga telah Membantuku sebelumnya Dan aku Ingin membalas Kebaikannya Jika memiliki Kesempatan Di masa depan Kakek Mulan pun Tiba-tiba tertawa Dirinya lalu mengatakan Tapi sebelumnya Kamu harus Memperbaiki diri Sebelum mengatakan Hal ini Aku tahu bahwa Kamu menyimpan Banyak rahasia di dalam tubuhmu Namun setidaknya Kamu harus Segera melangkah Ketahap kematian Yang mendalam Sebelum kamu Memiliki kualifikasi Untuk bergabung Dengan orang-orang Yang ada Di level kami Mendengar kata-kata Dari kakek Mulan Lindong pun cukup terkejut Dan di sisi lain Tatapan mata Dari kakek Mulan Yang telah Menyapu tubuh Lindong Juga dikejutkan Dengan sesuatu Karena ketika Dia memasukkan Energi kehidupan Kedalam tubuh Lindong Kakek Mulan Secara samar-samar Bisa merasakan Bahwa di dalam tubuh Lindong Ada memiliki Banyak rahasia Yang tidak bisa Diselidiki Dan hal itu Benar-benar Seperti jurang Yang sangat dalam Tidak lama kemudian Lindong menganggungkan Kepalanya Karena dia pada saat ini Sadar bahwa Kakek Mulan Telah merasakan Sesuatu yang ada Di dalam tubuhnya Namun Batu simpul melahap Formasi alam semesta kuno Dan juga Batu leluhur Bukanlah benda Biasa Jika seseorang Benar-benar akan Membahas tentang mereka Maka orang ini Harus memiliki Asal yang lebih besar Daripada Kakek Mulan Dan meskipun Kakek Mulan Bisa merasakan Sesuatu di dalam tubuh Lindong Tapi dia pada saat ini Tidak bisa Menyelidiki Sebenarnya apa yang ada Di dalam tubuh Lindong itu Tidak lama kemudian Kakek Mulan pun Mengubah topik Pembicaraan Aku telah mendengar Dari King Xi Menyebutkan hal-hal Yang kamu lakukan Di wilayah Swan Timur Dan aku benar-benar Tidak tahu Dari mana dirimu Memiliki keberanian Yang besar Pada saat itu Kamu benar-benar Berani menantang Tiga kepala sekte Dari Gerbang Yuan Padahal Mereka bertiga Adalah ahli elit Yang telah mencapai Tahap samsara Mendengar hal ini Lindong hanya Bisa tersenyum malu Yang kemudian Dia mengatakan Tanganku telah diikat Dan aku tidak bisa Membiarkan diriku Untuk ditangkap Begitu saja Kakek Mulan Tiba-tiba berdiri Tatapan matanya Menyipit ke arah Lindong Lalu berkata Gerbang Yuan Mereka adalah sekte Yang cukup kuat Di wilayah Swan Timur Bertahun-tahun yang lalu Laut iblis kekacauan ini Juga memiliki Faksi penguasa Yang memulai perang Dengan mereka Namun pada akhirnya Mereka tidak bisa Memperoleh landasan Apapun Lindong pun cukup Tercengang Karena dia tidak Menyangka bahwa Gerbang Yuan Akan memiliki reputasi Seperti itu Bahkan di wilayah Laut iblis kekacauan Kakek Mulan Lanjut mengatakan Namun sekte itu Sepertinya ada Sesuatu yang salah Mendengar perkataan Dari kakek Mulan Lindong pun sedikit Bingung Karena dia tidak Mengerti Sebenarnya Apa yang salah Dengan gerbang Yuan Kakek Mulan Kakek Mulan Tiba-tiba saja Melambekan lengan bajunya Lalu dia kembali Berkata Aku sebelumnya Pernah berhubungan Dengan gerbang Yuan Tapi sudahlah Mungkin itu Hanya sebuah Kesalahan Namun Kamu harus Berhati-hati Jika ingin Membalas dendam Di masa depan Mendengar hal ini Lira segera Menganggukan kepalanya Sambil berkata Tetua Terima kasih banyak Atas pengingatmu Karena pada saat ini Lindong merasa Tidak cukup kuat Untuk berpikir Melakukan balas dendam Dan dia Juga akan bertindak Secara hati-hati Namun kata-kata Dari kakek Mulan Akan selalu Teringat Di dalam kepala Lindong Kakek Mulan pun Kemudian lanjut Mengatakan Selain itu Kamu juga harus Berhati-hati Saat menuju Wilayah laut Petir Langit Meskipun tidak banyak Orang yang tahu Tentang rute Menuju wilayah Laut Petir Langit Di masa lalu Begitu berita tentang Gua tempat tinggal Dari ahli Ringkarnasi menyebar Kemungkinan hal itu Akan menarik banyak Ahli Yang tidak terhitung Jumlahnya Dan pada saat ini Hanya ada Tiga menara perak Untuk bisa masuk Dalam gua Dan orang-orang ini Kemungkinan besar Tidak akan pernah berani Menargetkan Aula Langit Misterius Dan juga Gerbang Sembilan Tenang Yang selanjutnya Dirimu Adalah target Yang ideal Bagi banyak orang Mendengar hal ini Lido sedikit terkejut Lalu dia bertanya Apakah beritanya Benar-benar Sudah menyebar Tidak masalah Jika berita yang menyebar Hanya tentang Keberadaan dari gua Tempat tinggal Perinkarnasi Namun bagaimana Bisa Yang lain mengetahui Tentang rute Ke wilayah Laut Petir Langit Setelah berkata Seperti ini Pikiran dari Lido Segera pulih Lalu dia mengatakan Apakah Jangan-jangan Aula Langit Misterius Dan juga Gerbang Sembilan Tenang Yang telah Menyebarkan berita ini Karena pada saat ini Hanya ada Tiga pihak Yang benar-benar Mengetahui rute Menuju Wilayah Laut Petir Langit Karena Lido Bukan orang Yang menyebarkan berita Pasti hal itu muncul Dari orang-orang Di antara Aula Langit Misterius Maupun orang-orang Dari Gerbang Sembilan Tenang Kakek Mulan pun Menganggukkan kepalanya Lalu dia berkomentar Benar Meskipun aku Tidak tahu Mengapa mereka Dengan sengaja Menyebarkan berita itu Dan menarik Begitu banyak orang Ke wilayah Laut Petir Langit Namun Faksi-faksi besar ini Mereka semua Terdiri dari orang Yang sangat licik Dan mereka Juga tidak akan Mengambil Tindakan apapun Tanpa berpikir Sebelumnya Mendengar ucapan Dari kakek Mulan Lindong pada saat ini Mengetahui dengan jelas Sepertinya Aula Langit Misterius Dan juga Gerbang Sembilan Tenang Memiliki rencana Tersendiri Karena kemungkinan Mereka tidak ingin terjatuh Kedalam perangkap sendirian Lindong pun Tiba-tiba Teringat sesuatu Lalu dia berkata Apa yang dikatakan oleh Tetua Mulan Kemungkinan ada benarnya Dan tidak lama kemudian Lindong melirik Ke arah Mulingsan Yang telah tertidur Nyenyak Sebelum pada akhirnya Dia bertanya Tetua Mulan Aku sebenarnya Punya pertanyaan Yang ingin aku Tanyakan padamu Kakek Mulan pun Memandang Lindong Dengan sedikit keraguan Lalu dia berkata Pertanyaan apa itu Lindong pun ragu-ragu Sejenak Sebelum akhirnya Dia mengatakan Sepertinya Tubuh dari Mulingsan Ini benar-benar Cukup unik Karena Lindong selama ini Masih bingung Bagaimana caranya Mulingsan Mampu memprovokasi Batu simbol pelahap Yang ada Di dalam tubuhnya Saat pertanyaan Dari Lindong terdengar Ekstresi di raut Wajah tetua Mulan Berubah menjadi Cukup jelek Dia pun menatap Tajam karah Lindong Dan kemudian berkata Sepertinya Rahasia yang aku rasakan Di dalam tubuhmu Seharusnya hal itu Menjadi milik Dari batu simbol Leluhur bukan? Dan kemungkinan Itu adalah batu simbol Yang paling misterius Di antara Delapan batu simbol Leluhur yang agung Dan itu Adalah batu simbol Yang melahap Mendengar kata-kata Dari kakek Mulan Mata Lindong Menyusut Dia tidak menyangka Bahwa kakek Mulan Akan langsung membuat Kesimpulan Dan bisa menebak Dengan tepat Batu simbol Leluhur yang dimiliki Oleh Lindong Pada saat ini Kakek Mulan Melihat Lindong Dengan ekspresi Yang cukup rumit Yang kemudian Kakek Mulan Pun berkata Tidak heran Gadis kecil ini Suka mengikutimu Meskipun belum Kenal dekat Lindong pun Kemudian bertanya Apakah sebenarnya Mulingsan Benar-benar Memiliki hubungan Dengan batu simbol Leluhur Ditanya seperti itu Oleh Lindong Ekspresi diraut wajah Kakek Mulan Berubah-ubah Pada akhirnya Dia melambekan tangan Lalu mengatakan Mungkin kamu akan Segera tahu Masalah ini Di masa depan Namun sekarang Aku tidak bisa Memberitahumu Tentang hal itu Kakek Mulan pun Segera menepuk Bahu Lindong Sambil berkata Yang terpenting Jaga baik-baik Gadis ini Kata-kata dari Kakek Mulan ini Benar-benar Mengandung makna Yang dalam Hal itu Membuat Lindong Mengerutkan keningnya Dan Lindong pun Segera menoleh Pada mulingsan Yang telah tertidur Lelap Sambil bergumam Dalam hati Lingsan Hubungan apa Yang sebenarnya Kamu miliki Dengan batu simbol Melahap Di dalam tubuhku Lalu apakah Yang akan terjadi Selanjutnya Hubungan apa Yang benar-benar Dimiliki Mulingsan Dengan batu simbol Melahap Di dalam tubuh Lindong Kenapa Mulingsan Bisa memprovokasi Batu melahap Dan kenapa Kakek Mulan Tidak berterus terang Saja pada Lindong Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Comprosa Tunggu Tunggu